Kali ini kita bakalan ngebahas tentang pertumbuhan berewak Berapa lama proses pertumbuhan jambang Beberapa juga yang iritasi sampai jerawatan segala macam Oke halo teman-teman selamat datang di channel Tengku Padli Studio Kali ini kita bakalan ngebahas tentang pertumbuhan berewak Kemarin sempet beberapa yang masuk di DM Instagram Banyakan nanya tentang pertumbuhan berewak saya Mungkin teman-teman yang waktu dulu pernah ngeliat saya di dekat Saat itu kan saya belum bener-bener ada berewak sama sekali Sekarang bisa jadi ada pertumbuhan berewaknya Oke sekarang kita langsung membahas tentang berapa lama proses pertumbuhan jambang Jadi pada saat kita menggunakan produk minoksidil Setiap orang itu berbeda-beda Ada yang emang pertumbuhannya lebih cepat Ada pun juga yang pertumbuhannya lebih lama Nah kalau saya pribadi Dulu ketika memakai produk minoksidil Proses pertumbuhannya itu dalam waktu 5 bulan Bener-bener rutin pemakaian selama setiap hari Yang pasti mungkin kan kebanyakan di luar sana teman-teman Nyarankan menggunakan produk minoksidil itu dalam waktu sehari Itu cukup menggunakan 2 kali oles Nah tapi kalau misalkan aku dulu Proses pertumbuhan berewak menggunakan minoksidil Dalam waktu sehari digunakan 3 kali oles Di waktu pagi, siang, sore atau enggak sore ke malam sebelum tidur Apa saja yang dialami pada saat proses treatment minoksidil Jadi kemarin ada beberapa teman-teman yang nanya Kok pada saat menggunakan minoksidil Muka mereka itu jadi terlihat kering Beberapa juga yang iritasi Sampai jerawatan segala macam Kalau misalkan teman-teman sampai mengalami proses Seperti kulit kering ataupun jerawatan Saya dulu juga pada saat proses pertumbuhan berewak Pada saat menggunakan minoksidil Emang efek sampingnya itu Membuat kulit kita menjadi lebih kering Kalau aku dulu selama 1 bulan Itu sampai bener-bener jerawatan juga Berikutnya, apakah menggunakan biotin Pada saat menggunakan minoks? Kalau dulu aku sempat menggunakan biotin Cuma sekali minum itu Dalam waktu sehari Aku ngerasa jantung bener-bener Degupan itu kenceng banget Sewaktu ngerasain seperti itu Aku akhirnya berhenti Menggunakan biotin Hanya fokus menggunakan minoksidil Cukup diolesin aja Karena kan kalau misalkan biotin itu Yang emang bener-bener Prosesnya melalui ginjal Jadi agak resikonya lebih berbahaya juga Nah untuk pertumbuhan jambang Sepengetahuan saya selama ini Ada proses 3 tahap Yaitu yang pertama ada velus awal Velus akhir Sama yang terakhir terminal Velus awal itu ciri-cirinya Ketika kalian menggunakan minoksidil Pada saat dia udah mulai tumbuh Bulu-bulu halusnya itu udah mulai keluaran Emang bener-bener batangnya itu halus banget Velus kedua, dia batangnya udah mulai membesar Ini gak besar banget Jadi kalau misalkan untuk yang udah proses yang terminal Yang terakhir Bakalan lebih besar batangnya seperti rambut Kalau misalkan selama proses pemakaian minoksidil Pada saat kalian sebelum mengoleskan ke kulit Sebaiknya kalian mencuci muka terlebih dahulu Lebih bagus mencuci muka menggunakan air hangat Biar membuka pori-porinya tersebut Caranya gampang banget Ambil pivot yang sudah disediakan dari minoksidil Secukupnya aja kasih ke bagian kulit inginkan Jadi misalkan kayak contohnya di bagian pipi sini Langsung kalian oles Tapi pada saat proses mengoleskan di bagian kulit Cuma hanya sekedar dioles-oles aja Tapi sambil dipijik pelan-pelan Nah untuk kondisi brewok saya yang sekarang Itu sudah menghabiskan 5 botol minoksidil Selama 5 bulan Perlu kalian tahu Setiap orang itu pasti berbeda-beda Ada yang customer saya kemarin Sempat mencoba menggunakan minoksidil Dia cukup menggunakan 1 bulan Ada yang 2 bulan Ada yang 3 bulan Itu dia langsung tumbuh Aku kemarin Itu sampai menghabisin 5 botol Selama 5 bulan 1 bulan dihabiskan dengan 1 botol Yang pasti sih kalau untuk selama pemakaian itu Kuncinya jangan sampai ada bolong-bolong Jangan sampai males-malesan Tetap rutin Sama kayak kalian seperti minum obat Terutama pada saat kalian sebelum mau tidur Itu wajib banget untuk dioleskan dulu sebelum tidur Karena pertumbuhan rambut pada saat kita tidur Sama aja kayak pertumbuhan kuku Dan perlu kalian tahu Minoksidil ini sebenarnya bukan khusus untuk brewok Dia sebenarnya untuk pertumbuhan rambut metak Tapi bisa aja digunakan untuk pertumbuhan brewok Atau alis buat cewek-cewek yang biasanya alisnya kebotakan Itu bisa menggunakan minoksidil Oke cukup sekian pembahasan kita hari ini tentang minoksidil Terima kasih yang sudah menonton dan bergabung di channel youtube Tunggu Padistudio Mungkin ini semuanya dari segi pengetahuan saya selama ini Pengalaman selama pertumbuhan brewok sendiri Kalau misalkan ada salah kata atau salah penyampaian Mungkin kalian bisa komen di bawah Oke terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax